Halo semuanya, halo pelajar online di video kali ini teman-teman lagi-lagi teman-teman di aplikasi Shopee lagi dan di aplikasi Shopee lagi ngebahas sesuatu yang memang menurut gue gak penting ada yang posting ini teman-teman ya 7 jam yang lalu dia bikin status biar hilang dah yang joki-joki, yang joki mending pindah aplikasi sebelah, biar CS nyaman pesan Shopee Express, stop akun joki gue kalau ngeliat postingan kayak gini, ada 2 pandangan sih menurut gue, memang untuk kata-katanya CS, biar nyaman yang nyaman pesan di Shopee Express di satu sisi menurut gue yang baca ini gak cuma CS teman-teman, tapi banyak juga para ojol para ojol driver Shopee Put yang joki yang mungkin menurut gue sih pasti tersakiti lah alasannya kenapa dia kan cari duit cari rezeki dia itu cari nafkah teman-teman buat keluarganya jadi kalau lihat postingan kayak gini mungkin ada yang sakit hati ya wajar aja menurut gue sih kita cek aja langsung di kolom komentar teman-teman disini paling atas dia ngedoain kayaknya gue cuma doain aja semoga akun lo ke depan baik-baik aja doa dari gue yang terbaik aja buat lo tapi lo harus ingat dibalik doa gue masih ada banyak di luar sana yang berdoa yang tidak baik buat lo bener banget teman-teman gak cuma seorang dua orang yang bakal ngedoain akun tersebut gue sih gak mau miak yang mana-mana tapi ini gue lagi baca aja ini yang bawah juga ada yang komen saya akun joki gak ada takut-takutnya buat permuk mau ke PM kek karena saya bener cari napkah buat anak istri saya terima kasih doanya bang mudah-mudahan abang diberi panjang umur ini asli teman-teman dia atas nama Arya Anggara dia gak takut mau di PM atau kayak gimana memang bener kan yang namanya joki itu gak gak ini sih sebenernya gak salah-salah banget sebenernya dia itu nyari napkah bener kata gue tadi nyari napkah buat keluarganya teman-teman cuma yang yang jadi persoalan mungkin banyak kasus kan yang namanya ada orang yang tadinya dia kerja udah gitu di tempat pekerjaannya karena kemarin hidupkan musim covid ya banyak banget yang kena putus kontrak gak ada kerjaan daripada gak ada kerjaan gak ada pemasukan buat keluarga dia memutuskan untuk beli akun ada yang kayak gitu mungkin banyak menurut gue beli akun ada juga yang gak adek ada juga yang minjem kayak gue yang minjem punya adek gue karena gak dipanggil-panggil dia mau gak mau jadi joki dan memang untuk niatnya kan cari napkah ya teman-teman apalagi yang udah punya anak istri ya yang bawah ada yang lagi yang komen teman-teman sesama ojol jangan saling menjatuhkan positif aja biar lancar ini bener banget gue setuju banget yang ini sesama ojol jangan saling menjatuhkan lagian ngapain bikin postingan-postingan kayak gini coba kita ini sesama ojol jadi buat apa saling menjatuhkan fungsinya apa tujuannya apa apa memang cari sensasi doang menurut gue sih gak lucu ya bikin sensasi di grup harusnya itu namanya grup facebook grup ojol itu saling support kalau ada bantuan ada informasi yang penting-penting diinfoin tapi yang gue baca tiap hari ada aja kayak gini ngomongin tentang tuju lah ngomongin tentang joki lah kita cek nih teman-teman menurut gue sih kayaknya ini pocong om namanya itu pocong om bukan akun asli dia deh kayaknya biasanya yang kayak-kayak gini dia itu banci teman-teman bukan akun asli dia dia itu cuma bikin akun bodong doang doang yang kayak gini dia sempat juga bikin status di di ini teman-teman di grup grup shopee put ya boleh tabik yang lain kita cek fix sudah muncul mantap nyorkir argo kakak kata dia ini postingan postingan dia orang nge-on gak bisa baca akan ada tulisan gede oh ini gak tau deh kalau ini mas sopipot sebenarnya banyak kenapa padang lo anyep aku nanya jarang narik itu pasti udah jarang jelasin sopipi kalau ini bener memang kalau orang yang jarang narik sih menurut gue untuk sopipi emang agak ketat dia oke lah teman-teman dicukupkan mungkin untuk video kali ini mudah-mudahan di aplikasi marketplace di aplikasi facebook medsos facebook itu gak terjadi lagi yang kayak gini misalnya gue bosen banget lihat kali buka facebook itu apalagi di facebook di grupnya driver shop jabodetabek banyak banget informasi-informasi yang nah kalau ini melujuan-lujuan mungkin ya siapa dulu yang minat jual-beli 50 lokasi Cipondo yang sering kemarin itu yang kayak gitu yang tentang joki tentang duyul itu lagi itu lagi yang dibahaskan oke dicukupkan sekian untuk video kali ini sampai jumpa sampai bertemu lagi di video selanjutnya salam pelajar online